Order Now, Novel Ikatan Cinta, Download Pak Klik Sekarang Rob, kalau lu masih kepikiran sama si itu, Mak Enok itu, udah, gak usah lu anggap deh Tanya apa sih, Jon? Mak Enok atau Umi Enok gitu, kok bisa mirip banget gitu sama abah-abah-abahnya Abah masih hubungan keluarga atau yang gila gitu Setahunya sih, mereka gak ada hubungan ape-ape Mana itu, dulunya tuh tukang pijat keliling Ya hidupnya juga serba kekurangan Tapi setelahnya kejadi TKW, jadi penampilannya begitu deh Kayak orang kaya baru Kalau jadi Ustadz, butuh waktu lama Bisa-bisa yang Atika disember orang dulu Gue harus ngomong langsung sama Sobari Supaya dia membatalin tuh perjodohan Atika Iya, karena dengan cara itu adalah satu-satunya Supaya Sobari tahu, kalau gue tuh cinta mati sama anaknya Ya yang Atika harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan Sip Oh, kalau ngomongin Mak Enok, hati-hati Ntar ujung-ujungnya ghibah Lu sadar gak sih? Kita ini termasuk OKB juga, orang kaya baru Betahun-tahun hidup kita berlangsang Miskin, larat Kok kenapa lu sekarang menyela orang sih? Bang, kita memang orang kaya baru Tapi kan penampilan kita juga biasa-biasa aja Gak kayak Mak Enok, serba selangit Udah gitu, gak tau diri lagi Mau jodohin si Robi sama anaknya Setauroh, anaknya itu SMP aja kagak lulus Astagfirullahaladzim Lu denger omongan gue gak sih barusan? Hah? Jangan sombong begitu, nabek Itu namanya lu udah merasa Keluarga kita ini lebih hebat dari keluarganya Mak Enok Gak baik kalau begitu Istikpar, istikpar Astagfirullahaladzim Roh kebablasan, bang Maafin, roh ya Yaudah, roh Yaudah, sekarang ini ya Yang penting keluarga kita ini Kudu, rendah hati terus Gak boleh sombong Nah terus nih Rob lu Gimana lu urusannya? Emang bener lu ada urusan lu Amak Enok tuh Apa sih? Ceritain dong sama kita cepetan Kagak, Mak Ayah kagak pikirin sama Enok Terus kamu mikirin soal apa dong? Ayah ingat rumah Anah, Mak Ayah kagak tau apa yang terjadi sama rumah Anah Sampai mau meninggalkan Jakarta Pindah ke Bogor Ya kalau itu sih Sama gue juga mikirin begitu Aku kagak ngerti kenapa Dia sepe mau pindah ke Bogor begitu ya Ponakan gue dah bener-bener Pagi-pagi udah nyapu Iya dong Cing, kan supaya enak dilihatnya Islam itu kan sangat suka kebersihan Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman Iya Bu Ustajah Eh Bu Ustajah Enggak punya yang bersih loh jangan ngisah Ntar lakinya berkumis loh Apa bunganya sih Cing sama berkumis? Enggak ada Cingnya rapi banget Kemana sih? Biasa dong Encing mau memperjuangkan cinta Encing Jadi jalan pagi-pagi Sebelum cinta Encing dipatok ayam Encing duluin Kalo Rum liat-liat nih ya Cing Encing tuh emang seseorang pejuang cinta yang sejati Enggak pernah putus asa Hebat Cing Pokoknya Encing punya prinsip Rum Sebelum janur kuning melengkung Encing kagak bakal mundur Makanya Encing minta doa Rum Kan Rum anak yang soleha Insya Allah doanya dikabulin sama Allah SWT Amin Yaudah dah Encing jalan dulu ya Iya Kendut banget sih Cing Ya Allah nih bocah Uh Biasa dong nyapunya Ya Allah Iya iya bener 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 Ya Allah Minggir dong Aduh lu ngalangin pipi Nyapu nyapu tapi ngalangin Aduh aduh Soing mati gue Lu ngapain asik-asikan nonton TV Si Lela kesian tuh dia kerja sendirian Gimana sih lu Masa buat gitu sih kayak kebakaran genggot Eh Mbak B Si Lelanya aja yang kerja no ikhlas Tengok ngomel-ngomel Terus ajak ale Lu pake bilang Mbak B Kebakaran genggot segale Eh lu kagak tega ngeliat si Lela tuh kerja sendirian Lu malah ngejegok disitu Bantuin gak apa sih Ya udah Mbak B aja yang bantuin Lela Itu aja kok repot sih Ya nah Susah banget dibilangin Kalo gue bantuin si Lela Gue kapan nyari duitnya Beudah beudah Gak usah berantem Lela gak apa-apa kok Udah biasa ini kok Udah deh Mbak Aduh berisik banget Ini lagi asik nih Banggu banget sih Mbak B kalau ngikut nonton Duduk sini Kalo kagak mau nonton Udah masuk kamar Kemane kek Ribet banget sih Eh eh kalo gue lo ngajak nonton TV Sih lo mau makan nape Mau makan nape Kalo gue kagak yang nyari duit Lo mau makan TV Berisik banget Berisik berisik Ngomong ame lo kedua Sama aja ngomong sama tembok Kau tau gak Ini hari dibilangin Ini hari juga lo gak ngerti Tidak Gue empat ngeliat buka lu Gue mau kerja ecar duit Bagus Ah ini topi banyak banget Tebunya Kok Babi udah kerja lagi Be? Oh iya dong Lela Ini hari kan orang-orang udah beraktivitas lagi Jadi Babi mesti nyari rejeki Yaudah semoga rejeki Babi lancar dan berkah ya Amin 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 Lela Lela Lo emang anak Babi yang paling rajin Pagi-pagi lo udah pembendah tuh beresin jelas Terus satu lagi Lo yang ngedoain Babi supaya nyari rejeki Ini dapetnya banyak Ya kayak yang polo tuatu tuh Guhut nge-reces aja kayak nyenging Ayo Ayo Pasti pada lagi ngomongin gue Iya kan Iya dong Enggak kak jangan salah paham dulu Tadi Lela cuma nanya sama Babi Kenapa hari ini Babi kerja Cuma itu aja kok kak Ya elah elu lah Kayak kagak tau kerjaan Babi lu aja Ayo aja Emangnya dia pegawai negeri apa yang punya hari cuti Ya elah tibang tukang parkir aja gaya Eh Tike Biarkan di tukang parkir tuh Babi dapet duitnya halal Yang lo telen dalam perut juga halal Udah deh ah Gue ngomong ngomong ame lo Lame-lame pala Babi bisa pecah Assalamualaikum Waalaikumsalam Sati-ati ya bis Dadah Kau gak asik banget sih Sampai jumpa